Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya, Divir Reza Otayana di acara Weekly Berita. Kecelakaan tunggal mobil sedan dengan nomor polisi B1102 NDY terjadi di Jalan Raya Pasar Senen, Jakarta Pusat, Pada Senin, 7 Februari, sekitar pukul 12 dini hari setelah penabrak separator mobil kemudian terbakar. Kasat lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Purwanta, mengatakan kecelakaan tersebut bermula saat mobil sedan melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Raya Pasar Senen. Sesampainya di seberang terminal bus, Senen menabrak separator busway dan kemudian kendaraan tersebut terbakar. Diungkap Purwanta, akibat dari kecelakaan tersebut, dua orang yang berada di dalam kendaraan sedan Toyota Camry meninggal dunia. Sejauh ini belum diketahui penyebab kecelakaan yang menyebabkan dua orang tewas. Kepala Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamat atau Gulkarmat Jakpus, Asril Reza menyampaikan, sebanyak 4 personil dan 1 unit damkar dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Kemudian api berhasil dipadamkan sekitar pukul 1 malam. Berita selanjutnya, sebanyak 13 wisatawan yang menumpang bus GA Trans asal Sukoharjo menyerang nyawa. Setelah bus mengalami kecelakaan tunggal menabrak tebing Bukit Bego, tak jauh dari kawasan hutan Pinus Astri Mangunan, Imogiri, Bantul, Yogyakarta, 6 Februari 2022, dugaan sementara kepolisian penyebab kecelakaan bus pariwisata tersebut karena sopir bus kurang menguasai medan di lokasi kejadian hingga Remblong. Uruo Harsono atau yang biasa di Sapa Ipung mengatakan saat kejadian, pihaknya langsung mengecek keberadaan bus pariwisata tersebut dan belum mendapatkan informasi bahwa bus baru saja mampir ke salah satu objek wisata bangunan. Menurut Ipung, jika bus itu transit di salah satu objek, biasanya akan ada tim pengelola yang akan mewanti-wanti soal jalur Tengkorak di kawasan bangunan. Jalur tersebut terutama di kawasan Watu Goyang sampai Bukit Bego, tanjakannya curam dan panjang. Ipung mengatakan jalur kawasan hutan bangunan memang dikenal berkelok-kelok dengan beberapa tanjakan dan turunan tajam. Dikutip Tempo.co, data penumpang dan kru bus wisata total ada 47 orang. Para korban kecelakaan bus pariwisata dirujuk ke 3 rumah sakit yakni Rumah Sakit Panembahan Senopati, Rumah Sakit Nur Hidayah, dan Rumah Sakit PKU Bantul untuk mendapatkan perawatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini. Saya, Divi Reza Otayana, dan segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!